Pemukaan KTT ASEAN ke-43 hari ini dihadiri oleh sejumlah delegasi. Ada beberapa hal yang dibahas di dalam forum ini, termasuk diantaranya adalah isu strategis di kawasan. Apa saja rangkuman kegiatan hari ini dan agenda untuk besok? Berikut kita simak laporan dari reporter BUNIVERSE. Pemirsa BTV, seperti kita ketahui bersama, penyelenggaraan acara puncak dari konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-43 sudah mulai diselenggarakan pada hari ini. Untuk kita ketahui bersama, pada hari ini penyelenggaraan diadakan dalam dua bentuk. Yang pertama, bentuk plenary atau pleno, dan yang kedua adalah ririt. Dan kita ketahui bersama-sama juga pada pagi atau siang hari tadi, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan sejumlah pidatonya, sejumlah hal dalam sambutannya pada acara pembukaan KTT ASEAN ke-43. Ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan bersama-sama dalam sambutan Presiden Joko Widodo. Yang pertama adalah Presiden mengatakan bahwa masalah unity of ASEAN atau kesatuan ASEAN ini sudah dapat terpelihara dengan baik sejauh ini. Kemudian juga dalam pidatonya, Presiden mengatakan bahwa ASEAN sudah bertekad untuk tidak ingin kawasan ini menjadi proksi, baik bagi pihak ataupun negara manapun. Dan Presiden juga mengatakan bahwa ASEAN telah memiliki komitmen yang kuat untuk meminta kepada para mitra agar dapat menghormati nilai dan juga prinsip ASEAN. Dan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya itu juga menyampaikan bahwa pendekatan yang dilakukan ini sudah menghasilkan sejumlah hasil-hasil atau hal-hal yang dapat dikatakan cukup positif atau kemudian menghasilkan trust atau kepercayaan selain atau kecuali dari junta militer Myanmar. Dan ASEAN juga menurut Presiden akan terus mendorong untuk dilakukannya pembangunan nasional yang inklusif sebagai kunci dari penyelesaian krisis politik Myanmar. Pada esok hari akan dimulai dengan kegiatan ASEAN China Summit ke-26 dilanjutkan ASEAN Indo-Pasif Forum untuk hari ke-2 lalu ASEAN Republic of Korea ke-24 dilanjutkan pada siang hari ASEAN Japan Summit ke-26 lalu ASEAN Plus 3 Summit ke-26 ASEAN US Summit dan yang terakhir adalah ASEAN Kanada Summit. Dari Jakarta Belafon Lista, Ekomiyadi melaporkan.